Banyak banget tuntutan untuk cowok di Indonesia, pacaran misalnya kita yang dituntut untuk bayarin. Sekali keluar malam minggu, makan 100 ribu, kendaraan transportasi 100 ribu, nonton entertainment 100 ribu, paling gak sekali keluar 300 ribu, sebulan 1,2 juta. Dan gue udah ngecek, di kebun minatang ragunan, gaji pelatih beruang 1,2 juta rupiah. Ini berarti setiap kali kita ngajak kalian pacaran, ada satu beruang kurang edukasi. Ini penting nih, ini penting nih untuk kalian tau nih. Kita diekspetasikan untuk membeli kalian macem-macem. Ulang tahun, apalagi ini saran buat cowok-cowok, kalau mau ngejadian sama cewek pastikan ulang tahunnya udah lewat. Ini penting. Kalau gak lo harus mikirin mau beliin apa. Dan dia kan kode-kode. Kode-kodanya tuh t**k banget sih sebenernya. Pertama-tama dia ngomong, iya temen aku waktu ulang tahun dibeliin iPhone. Oh gitu ya sayang. Oh gitu. Kode-kodenya tuh ngeselin tuh kadang-kadang cuman yang, aduh, sengaja disalah-salin ngetiknya tau gak lo. Kayak, kamu nulis apa sih? Oh maaf, keypadnya rusak. Kayaknya aku butuh HP baru deh. Yang paling rese tau gak apa? Ini yang paling gue gak suka ya. Jadi gue pernah deket nih sama satu cewek nih. Ini ngeselin banget. Gue pernah deket sama satu cewek. Nah biasanya kalau kita mau deketin cewek, kita pasti stalking dulu Facebooknya. Di salah satu Facebook postnya dia, ada masa dimana dia ulang tahun dan dia ceritain dengan detail. Jadi gini ceritanya, dia sama mantan pacarnya pergi ke Pacific Place. Dia masuk ke studio, filmnya udah telat. Dia duduk, studio-nya udah gelap. Lagi nonton bioskop, lagi nonton filmnya. Tiba-tiba yang bermain di bioskop itu bukan filmnya. Langsung berganti video dia dan pacarnya. Ceweknya itu terharu, lampu bioskopnya nyala. Satu studio, itu temen-temennya semua, kerabat dan saudaranya. Dari pintu sebelah kanan bawah, dateng ibunya bawa kue segede-gede gaban sama bapaknya. Mereka dateng, niup. Romantis banget gak? Gue baca postingan itu, gue mikir, bang s***** cowok. Karena bebannya di gue sekarang. Paling gak enak punya gebetan yang mantannya tajir tuh paling gak enak. Gue harus bikin kejutan apa, gue kan dego gitu. Kalau ulang tahun paling mentok gue bawa ke sushi tape, layanannya ada yang ulang tahun, dia mbak, dia mbak, dia ulang tahun mbak. Dia ulang tahun, ada yang ulang tahun, dia mbak, dia. Boleh kasih yang sushi ada lilinnya itu gak? Kayak.